Saudara Bus Transjateng Rute Wonogiri-Sukoharjo dan Solo-Jawa Tengah selasa pagi diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Koridor ini untuk memudahkan mobilisasi masyarakat Wonogiri-Sukoharjo dan juga Solo. Total ada 14 armada yang akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga pukul 7 malam. Dari 14 armada, 12 unit armada dioperasikan untuk umum. Dua armada ramah disabilitas dan satu armada cadangan. Saat ini Bus Transjateng Koridor 7 ini bisa dinikmati secara gratis selama sepekan. Nantinya pelajar, buruh dan juga veteran dikenakan tarif Rp2.000 dan penumpang umum dikenakan Rp4.000. Ini aja menurut saya awal yang kita rintis sangat panjang dan belum tuntas. Maka kita harapkan nanti akan ada yang menuntaskan. Sehingga dari satu titik ke titik yang lain itu betul-betul terintegrasi dan gampang. Maka mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk koridor antara Wonogiri-Sukoharjo sampai Solo.